Oh Oke buat teman-teman jangan lupa follow akun akun mereka karena mereka juga memperkenalkan makanan Indonesia ke luar sana Oh 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 Bang Bule jangan lupa follow akun Helegan Bang Bule balik sama baso Lagi hujan, adem Cuma baso yang berkuah enak Kita masukin sambal Satu sendok, dua sendok Bahin deh Lemon Saya suka banget lemon makannya sering stok Yang banyak Yaduh Wow Kalian Aku bisa gak Bisa makan gak tau pedesnya gimana Pasti parah Assalamualaikum Seruput dulu Wah Wah Udah semanget Mences Mences Gak biasa Gak biasa Oke kalau mau bikin semangat kita Kurang basen Mereka Gak hitam Gak hitam Gak hitam Gak hitam Gak Aaaaaaah Waaaaaah Dibasuk Dibasuk Eeeeh Masih Masih Jangan lupa Tidak Oh Ay Alright, supah, perusahaan Barah Barah ngomong-ngomong ah ini gila parah dia makannya yang baik lah Manat aku bahagia Halo semua Lagi pengen makan nasi goreng Menurut saya juga salah satu paling enak Disini yang spesialnya Ada nasi goreng Yang aku suka dengan peti Ayo pesan Pesan yang dikasih goreng Ayam Peti Tua Tiga Tiga Halo Guys Bagusan sampai rumah Yo Lihat Ada tambahan aja Salah satu favorit aku Tanpa aja Tidak ada nasi goreng Tidak Tempe lagi Tidak kali Mantap Kita akan mencoba tempe mendawan Dengan tempe mendawan saya Dan menurutkan tempe mendawan lebih baik Selamat makan So we're going to start off with the dry tempe mendawan Wow So fun treat Delicious That is really good So now we're going to be trying the wet tempe mendawan It's a bit soggy Doesn't look anywhere near as appetising as the dry one It's a lot more chewy than the crispy one than the dry one I think I do prefer the dry one though So guys which one you prefer? I actually prefer the dry one personally Enak sekali Enak Which one's your favourite? The dry one Let me know in the comment section below Which is your favourite version of the tempe mendawan I'm here I've got fire pox chicken in Indonesia And it's another thing I really wanted to share Because let's look at this Got my wife recording Have a look at this This is fire pox chicken And it says it's very very spicy It's 18,000 for this And it's got sesame seeds on the top And it's absolutely smothered in a sauce It's another thing I want to promote Anything I like I want to promote I want to spread it Happiness So let's try I'm a fat guy This is amazing It's like Very spicy But sweet And also vinegary I know not many people in Asia Kind of like that sour lemony vinegary taste This is just delicious It hits all the right spots in my English mouth Look at it Juicy sesame seeds It's a vinegary kind of like sriracha I think it's like a vinegary hot sauce But look at that juicy So yeah, fire pox So yeah, fire pox Luar biasa, luar biasa Aduh, makan-makan Indonesia ini memang sudah Sangat dikenal dengan rasa yang enak-enak ya Bukan hanya enak Memang dia punya cita rasa itu Unik gitu loh Semua bumbu-bumbunya itu bisa meresap Kemudian juga sampai ke dalam-dalam Memang enak banget gitu Jadi warga-warga asing ini merasa Mereka menyukai sekali dengan masakan-masakan Indonesia gitu loh Dan mudah-mudahan juga Makin banyak tuh Yang mengenal makanan-makanan Indonesia di dunia ini Dan semakin banyak wisatawan-wisatawan mancanegara tuh Yang datang ke Indonesia Gitu loh Kalau udah datang ke Indonesia Mereka merasakan Kemudian mereka menjadi youtuber-youtuber yang terkenal Mereka mengenal Budaya Indonesia yang begitu ramah-tamah Dengan keindahan alamnya Dan juga dengan makanan-makanan yang enak dan unik Apa enggak bangga kita Otomatis Indonesia akan makin dikenal Wisatawan semakin datang Jadi Indonesia akan semakin maju Indonesia akan semakin maju Akan semakin terkenal Akan semakin hebat Dan juga Wisatawan-wisatawan akan semakin datang ke tempat kita Ke Indonesia Oke itu aja ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih